Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin hari ini saya Underawang Lesi Kejora dan Rizky Bilar Yang Bilar ungkapkan ingin jadi Yang terbaik untuk sosok Lesi Kejora Yang kita tahu Oke, kericuhan antara Bilar dan Lesi Ya sudah mulai senyap Dan kini Bilar dan Lesi mulai perbaiki semuanya Ya akankah harapan Bilar ini bisa terjadi Dan akankah ya ujian-ujian Oke, yang bertubi-tubi datang dalam rumah tangga mereka Bakal menghilang Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah mari kita lihat Lesi Kejora dan Rizky Bilar yang Bilar ungkapkan ingin jadi Yang terbaik untuk sosok Lesi Kejora Yang kita tahu Setelah ya ujian yang datang kini Cinta mereka semakin kuat Apalagi setelah mereka Ungkapkan janji di Tanah Suci Nah akankah Ujian-ujian Oke, kedepannya bakal hadir lagi Dalam rumah tangga mereka Yang kita tahu masih banyak Orang-orang yang Eh ingin menjatuhkan sosok Lesi Kejora dan Rizky Bilar ini Nah mari kita lihat Kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Queen of Cups Kita lihat disini ada ratu Memegang satu buah cups Duduk disingkat sana Di bawah kini ada kerikil Di depannya ada lautan Nah saya lihat dengan mata batin saya Sosok Lesi Kejora Sangat menyayangi Rizky Bilar ini Ya Meskipun ujian begitu besar datang Namun sosok Lesi tetap setia Dan yakin bahwa Ya dirinya dan Bilar bisa lewati ini semua Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah The Cherry Kita lihat disini ada kesatria Di depannya ada seping hitam dan seping putih Nah saya lihat disini Sosok Rizky Bilar Kini menjadi sosok yang lebih dewasa dari sebelumnya Dan saya lihat disini Bilar sangat berhati-hati Kedepannya Nanti jika melangkah Atau mengambil satu keputusan dalam hidupnya Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Knight of Cups Kita lihat disini ada kesatria Memegang satu buah cups Naik kuda putih Di depannya ada aliran sungai Nah saya lihat dengan mata batin saya Bilar Bilar kini Ya sangat menjaga hatinya Leslie Dan Bilar ungkapkan Ingin menjadi yang terbaik untuk sosok Rizky Bilar Dan ingin Ya membersamai Leslie selamanya Namun saya lihat disini memang Yang masih ada Seperti pembatas atau banyak orang-orang yang ragu Ketika sosok Rizky Bilar Ungkapkan ingin menjadi yang terbaik untuk Leslie Kejora Nah mari kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Padahal Bilar sudah Perjuangkan semuanya Bilar sudah mengorbankan Karirnya yang kita tahu Sosok Bilar yang masih diboykor oleh TV Hingga sosok Leslie pun Membersamai Bilar Untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka Nah Apa yang bakal terjadi ke depannya dalam rumah tangga Leslie Kejora dan Bilar ini Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar adalah Temperance Kita lihat disini ada malaikat yang bersayap Menuangkan air dari satu kartu-kartu lainnya Nah saya lihat disini Ya meskipun saat ini Leslie Kejora dan Bilar masih vakum dari TV Saya lihat disini Inilah momen-momen terindah dalam hidup mereka Selalu bersama Memberi perhatian lebih untuk satu sama lain Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar adalah Three of Wands Kita lihat disini ada seorang Memegas satu buah tongkat Meninggalkan dua tongkat di belakangnya Dan orang ini melihat jauh ke depan Nah saya lihat disini memang Ya Dunia TV ini Oke bakal ditinggali oleh sosok Rizky Bilar Apalagi Ya hal ini diperkuat oleh sosok Rizky Bilar yang masih dibuatkan oleh TV Namun saya lihat disini Untuk bisnis Rizky Bilar Ya bakal tetap masih terus berkembang Kita buka lagi Kartu ke enam kartu yang keluar adalah Five of Swords Kita lihat disini ada seorang Mengambil tiga buah pedang Meninggalkan dua pedang di belakangnya Dan ada dua orang bersedih Nah saya lihat dengan mata batin saya Memang masih ada aja ya Di depan nanti Ya berita-berita miring tentang rumah tangga mereka Dan ini ya Berita-berita miring ini dibuat oleh Haters-hatersnya Rizky Bilar dan Rizky Ya buat para fans terus Serapatkan barisan Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Akankah sosok Rizky Bilar ini bisa bertahan selamanya Ya mengingat banyaknya ujian yang datang Dalam pernikahan mereka Mari kita lihat Kartu ke tujuh kartu yang keluar adalah Seven of Swords Kita lihat disini ada seorang Mengambil lima buah pedang Meninggalkan dua pedang di belakangnya Nah saya lihat dengan mata batin saya Ya kemarin ada ujian yang besar datang Rizky Bilar masih tidak bertahan Namun saya lihat disini ya Ini dijadikan pelajaran Yang sangat berharga bagi sosok Rizky Bilar dan Bilar Dan ya jika ada ujian yang datang ke depannya Kita doakan semoga Yang mereka bisa lewati Ini dengan kepala dingin Kita buka lagi Kartu ke delapan kartu yang keluar adalah King of Pentacle Kita lihat disini ada raja Memangkan satu buah poin Berada di taman yang sangat indah Saya lihat dengan mata batin saya Di 2023 ini Ya sosok Rizky Bilar Dan bisnisnya masih terus berkembang Ya harta yang berlimpah masih terus Ya menghampiri sosok Rizky Bilar ini Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar adalah Nine of Cups Ada seorang pria Di atasnya ada sembilan buah kap Saya lihat dengan mata batin saya Bilar harapkan Ingin menjadi yang terbaik buat Rizky Bilar Ingin menjadi suami yang terbaik Dan ayah terbaik Ya Menjadi suami yang terbaik Untuk Rizky Bilar Dan ayah terbaik untuk BBL Dan saya lihat disini Hal itu bakal terjadi Ya Di 2023 ini Oke Saya lihat sosok Rizky Bilar Semakin sayang dan semakin cinta Hanya untuk Rizky Bilar Meskipun nanti ada aja ya Berita miring ya Yang bakal muncul Dalam rumah tanggal Rizky Kejuaraan dan Rizky Bilar Dan saya lihat disini Bilar memang Ya tinggalkan dunia di Vida Bilar Bakal besarin bisnis-bisnisnya Temperance Sosok Rizky Kejuaraan dan Bilar ini Saling sayang Yang saling mencintai Yang menyayangi Dan ini Tulus dilakukan oleh mereka Kenaik of Cups Apalagi ketika Sosok Rizky Memaahkan Bilar dan Bilar Oke Kini buktikan dan Berjuangkan Ingin menjadi yang terbaik Untuk Rizky Kejuaraan Oke Untuk menguatkan cinta mereka Dan kita doang Semoga Lesky Kejuaraan dan Bilar Ya saya lihat ini Bisa melewati ini ya Nah kawan-kawan Boleh komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di Samperamal Melihat dengan Mata Batin Terima kasih telah menonton